Pada materi pola bilangan kali ini diketahui, pola bilangan 1 dikali 2 per 1 ditambah 2, 2 dikali 3 per 2 ditambah 3, 3 dikali 4 per 3 ditambah 4. Yang ditanyakan adalah nilai bilangan pada pola bilangan ke-12 yaitu, nah kita lihat untuk pola pertama. Pola pertama itu sama dengan 1 dikali 2 per 1 ditambah 2, nah kita lihat untuk pola pertama di sini, ini pola pertama ya, di sini 1 dan di sini 2, berarti 2 itu didapat dari 1 ditambah 1, karena di sini pola 1. Kemudian untuk yang bawah, satunya, karena di sini pola bilangan 1, berarti ini angkanya 1, kemudian untuk angkanya 2, nah ini dari 1 ditambah 1, karena di sini pola pertama. Nah, berarti kita bisa menentukan pola ke-n dari pola bilangan tersebut. Pola ke-n berarti akan sama dengan n dikali n ditambah 1 per n ditambah n ditambah 1, nah berarti akan ketemu pola seperti ini, berarti kita tinggal memasukkan angka untuk pola bilangan ke-12, berarti pola bilangan ke-12 akan sama dengan, berarti n-nya di sini 12, dikali 12 ditambah 1 per 12 ditambah 12 ditambah 1, berarti hasilnya akan sama dengan 12 dikali 12 ditambah 1, berarti hasilnya 156 per 12 ditambah 12 ditambah 1, berarti hasilnya 156 per 12 ditambah 13, berarti 25. 156 dibagi 25 hasilnya yaitu 6,24, jadi pola bilangan ke-12 yaitu jawabannya 6,24.